Nah ini, kalian liat nih, animasi pas masuk ke dalam gamenya Kalian liat ya, cuman ini belum 60fps sih, belum bisa gue setting tadi Wuh anjir, gila cu Gue jadi inget chest rush loh, cuman lebih HD aja Halo guys, kembali lagi di channel Kurohiko Akhirnya gue bisa bermain game Wild Rift, bisa ikut CBT Dan ini akunnya dikasih sama Lian49 Gue terima kasih banget sih, parah Soalnya dia bela-belain gak main, supaya bisa gue gitu yang mainin Soalnya kan cuman bisa di satu device gitu loh cu Ini gue skip aja ya Nah disini ada select champion to unlock Berarti disini kita bisa pilih salah satu champion atau hero untuk di unlock secara gratis Jing ini dia Archer Kalo Garen ini dia Warrior, bisa tank juga Blitzcrank ini dia bisa ngehook kayak Franco, kayak Greg Ari ini biasanya Mid, dia ini Mage atau Mage Dan Master Yi untuk jungle yang cocok banget buat untuk newbie Kayaknya gue bakal milih Master Yi aja kali ya Wih Master Yi cuy Nah ini dia Ini gue skip aja tutorialnya Jadi berarti disini semua tutorial itu bisa di skip Jadi gak perlu capek lagi buat kalian yang udah main ya Terus perlu ngikutin tutorial itu gak terlalu penting Ini gue dapet lagi, oh dapet Jing lagi cuy Dan sekarang gue udah level 2 Dapet lagi Ari anjay Apa dapet semua ya? Oke berarti kita dapet 3 hero cuman dengan ngelarin tutorial awal doang Kita disuruh buat lawan AI nih Wih animasinya Oke sekarang gue mau pake Master Yi buat jadi jungle Nah ini yang paling gue suka cuy Jadi kalo seandainya kalian udah nge-pick hero Nanti tampilannya bakal kayak gini Sambil nungguin temen kalian Contohnya disini dia belum nge-pick Nasus Nah tuh masih 2 orang lain yang belum nge-pick Disini kita bisa atur itemnya Ini sebagai Jungle Fighter Critical Fighter Default Gue pake yang paling atas aja kali ya Disini pake Run Conqueror Nah ini kalian liat nih Animasi pas masuk ke dalam gamenya Kalian liat ya Cuman ini belum 60 fps sih Belum bisa gue setting tadi Wuh anjir Gila cu Gue jadi inget Chess Rush loh Cuman lebih HD aja Wuh animasinya Mantap sekarang kita langsung buka pengaturan Langsung keset ke 60 fps Wuh mantap Oke nah akhirnya Disini gak perlu item Jungle Eh du lupa cu Lupa 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 Nah disini gak bisa beli item Kalo bukan di base ya Nah disini bisa keliatan juga nih Ini untuk lane solo di atas Lane duo di bawah Naikin skill 1 dulu lah ya Master Yi Wuh anjir Ini kok gak bisa nge-hit monster pake ini Uh attack speednya parah banget sih di awal-awal game Disini pingnya Gue gak tau ini pingnya berapa FPSnya 60 Tapi disini pingnya keliatan hijau ya Dikit banget cu Hitnya pas skill 1 Pas level 1 ya Jadi Master Yi ini dia bisa nge-Jungle Jadi makanya disini pake Smite Nanti kalo seandainya kita udah nge-clear Berapa Camp Jungle gitu Nanti item Jungle nya bisa di-upgrade Kalo di Low PC sih Metanya gini ya Jungle nya semuanya di-abisin Sama Jungler nya Cuman gue gak tau nih Apakah meta ke depannya Bakal berubah terus Ini untuk skill 3 Ini perlu gak sih gue jelasin skill nya Jadi skill 3 nya ini bisa ngasih true damage ya Ke musuh sama ke creep juga bisa Nah ini Disini kita bisa upgrade item Jungle nya Mau yang merah atau yang biru Gue kayaknya pake yang merah aja deh Untuk penjelasannya nanti gue cek lagi ya Bakal gue bahas di video selanjutnya Karena bisa aja beda dengan yang ada di PC ya Enak banget ya disini Jungle nya Lo liat tuh HP gue masih sisa gitu Belum pake skill 2 sama sekali loh padahal Dan gue selesai nge-clear itu Di menit ke-239 Nah kayak gini nih Tuh Lawannya ini masih board ya Gue pake aja ulti Ultinya nambahin movement speed Kita juga gak bisa di slow Ini ada ward juga nih Ward nya kayaknya sekarang lebih smooth gitu ya Gerakin nya Soalnya kemarin Agak kaku gitu cuy Ngarahin ward nya Jadi sekarang kita sering miss gitu Yaudah sebelum gue pulang Gue mau ngegang mid nya dulu Aduh bot nya kok cacat kali ini loh Oh gue gak tau apakah barusan gak nge-lag Tapi ping nya masih hijau loh Cacat banget anjir Udah pulang dulu ya Jadi beli item nya cuma bisa di base Gue pengen liat dulu settingan kamera Yang pengen gue pamerin ke kalian Namanya itu semi-lock camera Ini bisa di setting kayak gini Bisa kalian majuin dikit Hero nya bakal lebih di kiri Dan kameranya bakal kayak gini Semi-permanent Tuh Gue udah lepas jari gue nih Dan kameranya tuh kayak gini Ini bagus banget menurut gue Untuk hero-hero yang Di mid Di land gitu Wah ini Ini enak sih Cuman hati-hati aja Kalo dibokong ya Tuh Enak banget loh Menurut gue semua MOBA Butuh ini sih Semua MOBA-MOBA Cuman masih butuh Kebiasa sih Mataku jadi ke kiri Cuy Oke Sekarang mau gue kasih liat Yaitu dragon nya Gak perlu post dulu ya Gue mau kasih liat ke kalian Yaitu dragon nya Di bawah Tuh enak bang Loh kameranya bisa digituin Nah sekarang kita dapet Buff dragon Yang meningkatkan damage Banyak 8% Oh iya Untuk review menurut gue Sekarang Berasa lebih sebut ya Untuk nge-attack nya Soalnya pas kemarin itu Gue masih ngerasa kayak Gue gak tau ya Pokoknya Agak aneh gitu loh Nge-hit nya Kalo sekarang udah Lebih aman nih Mungkin karena nge-lag juga Waktu itu Soalnya main di servernya Filipina Nah sekarang Gue mau kasih liat Tentang herald nih Jadi herald ini Disini nih Nah herald ini Bakal muncul Di awal-awal game Sampai ke mid game Nanti bakal digantiin Sama baron Pas udah ke light game Nah gue kasih tips ke kalian Buat nge-hit ginian Buat nge-kill ginian Jadi kalo kalian udah nge-hit Beberapa kali Matanya bakal keliatan nih Di punggung Kalian hit aja Nanti damage nya bakal gede Cuman tadi gak sempet liat cuy Nah sekarang kita bisa summon Rif herald nya nih Di kanan atas tuh Di icon sini Gue summon aja Tuh dia keluar Jadi ini mirip banget Yang di pc ya Jadi dia bakal Oh hancurin dulu deh Nah jadi dia bakal nabrak gitu Cuman damage ke dia sendiri Bakal setengah hp Dan ke creep Gue lupa beberapa bar sih Kayaknya 2 bar gitu Kalo disini mungkin 1 bar kali ya Kita liat ya Oke 1 bar Dan hp nya ngurang dikit loh Kalo di pc Pas jenabrak itu Herald nya ngurang darah setengah Dari darahnya yang sekarang Jadi bakal ngurang setengah 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 gitu Ini apa anda Zilong Apalagi yang mau gue seliat ya Gue belum pulang nih Pulang dulu lah Soal item aktif Jadi disini item aktifnya itu Merupakan upgradean dari sepatu Kita liat sepatu ya Nah jadi kalo sananya kalian beli sepatu Nanti bisa di upgrade ke item aktif nih Ada banyak banget nih Ada zone nya dan segala macemnya Nanti bisa dipakai Contohnya ini nih Ini seinget gua Namanya silver apa gitu Buat ngilangin Sisi dari musuh Adragon udah slow belum ya Pasang dulu war War jangan lupa ya War ini penting ya Ini kalo sananya kalian pengen jadi jungler gitu ya Kalian bisa coba master Yi Karena master Yi ini Bener-bener cocok untuk newbie Gak cuma newbie sih Buat yang udah pro pun masih bagus sih Soalnya dia bisa banget buat new game dong Oke disini kalo sananya kalian udah hidup gitu ya Terus males buat nahan analog Kalian bisa klik aja di mapnya nih Kok gak bisa Oh iya disetting dulu ternyata Nah yang ini nih Minimap auto petting Yang ini nih Gua klik aja di minimap Dan bisa jalan sendiri cuy Ini ya lo main membantu lah Bisa sambil ngudut Bisa sambil ngevap Dan segala macemnya Oh iya gua mau abaron lagi deh Tadi gua mati lo lawan baron Tapi videonya gua skip aja Karena malu cuy Woy Ngapain baron sendiri Hensir mid malah Wuhu Kalo Yi sih masih bisa kayaknya solo baron ya Kalo di PC sih bisa Nah ini baron Kalo sepertinya kita dapet buff baron gini Nanti creepnya bakal ke upgrade Kalian liat ya Jadi kita gak dapet yang tadi Yang bisa disummon tadi lagi Gak dapet lagi Nah cuman creepnya bakal jadi gede tuh Jadi warna ungu-ungu gitu kan Jadi kalo dideketin Creepnya bakal ke upgrade Tapi kalo kita jauh Creepnya gak bakal ke upgrade Contohnya ini nih Creepnya masih biasa aja kan Tuh Tapi kalo kita deketin Creepnya ke upgrade Nah gitu Dahlah Ajar aja co Wah gak bisa jir Tebel banget anjir Oke kayaknya segitu aja dari gue Untuk first impression gue bermain Wild Rift di CBT sekarang ya Menurut gue sekarang udah lebih smooth Dibandingkan yang sebelumnya Apalagi pas tombol attack Itu jauh lebih baik Dibandingkan yang sebelumnya Sama ada beberapa fitur Yang udah gue jelasin tadi Yang super super menarik Tapi sebenernya masih ada fitur lain Kayak bisa custom layout Dan segala macemnya Tapi itu nanti bakal gue bahas Di video berikutnya Ini kalo sananya kalian tertarik Dengan Wild Rift Jangan lupa subscribe channel ini Karena gue bakal bahas Lebih banyak lagi tentang Wild Rift Dan sampai jumpa di video berikutnya Wih ini tampilan endgame nya Wih bagus juga Udah like semua Continue Kita lihat Back to home Oke segitu aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax